Sebuah kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi di jalan bypass Desa Kenanten, Kabupaten Mojokerto, Selasa Siang. Kerasnya benturan membuat sopir terjepit bodi truk yang ringsek dan proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi Soeheri warga Sidoarjo Sopir Truk Box yang mengalami kecelakaan di jalur bypass Mojokerto ini berjalan dramatis. Petugas dibantu warga sempat kesulitan mengeluarkan tubuh korban yang tersangkut bodi truk. Namun setelah beberapa saat korban akhirnya berhasil dievakuasi. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit Gatol Mojokerto untuk menjalani perawatan. Diduga karena mengalami remblong, truk box yang melaju dari arah jombang hilang kendali dan akhirnya menabrak truk gandang yang sedang mengantri di persimpangan. Sementara di Surabaya, seorang mahasiswi Universitas Erlangga warga Duku Kerajaan Ponorogo tewas usai terlindas mobil di jalan Pucang Anom Timur. Diduga karena menghindari kendaraan di depannya, korban langsung ditabrak minibus dari arah belakang hingga membuat tubuhnya terserat sejauh 2 meter. Kejelakaan ini sempat membuat jalan Raya Pucang dan sekitarnya tersendat beberapa saat. Sementara untuk kepentingan otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tim Liputan